Pembekalan pembuatan video pembelajaran ini berlangsung di Aula SDN 007 Tenggarong yang diikuti sejumlah para tenaga pengajar jenjang sekolah dasar dan madrasa Ibtidaya di 18 kecamatan di Kutai Kartanegara. Pala bidang sekolah dasar, dinas, pendidikan, dan kebudayaan Kutai Kartanegara, Tulus Sutopo mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar di Kutai Kartanegara guna memaksimalkan proses belajar-mengajar dengan metode dalam jaringan daring. Tak hanya itu, kegiatan ini juga menghadirkan para tenaga pengajar di 18 kecamatan di Kutai Kartanegara yang sebelumnya telah melalui sejumlah seleksi dan tentunya pelaksanaan pembekalan tersebut mengikuti standar protokol kesehatan COVID-19. Harapan saya ini bukan hal yang pertama, tetapi kami berharap ini berkelanjutan, inovasi-inovasi ini, dan kami berharap juga rekan-rekan yang lain segera bergabung dengan kami untuk bisa menguatkan Kukar Serdas dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan di masyarakat. Sementara itu, perwakilan penerbit Erlangga Muhammad Yunus menyambut baik kegiatan dan pihaknya kini telah menyiapkan sejumlah video pembelajaran yang nantinya akan diterapkan oleh tenaga pengajar kepada masing-masing siswanya. Harapannya di masa pandemi seperti ini, jawaban atau kegelisahan orang tua itu dapat terjawab bahwa dinas pendidikan Kukar, pendidikan Erlangga Kukar Serdas terus bergerak untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, metode belajar daring itu terus dilakukan berbagai pembenahan yang tujuannya dapat lebih meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang disampaikan oleh pihak sekolah kepada para siswa melalui media daring. Dari Kota Kata Negara, Fahir Zabadi, INews melaporkan. Dari Kota Negara, Fahir Zabadi, INews melaporkan.